Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami tutorial subah baik pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cara bagaimana memasukkan nilai ke dalam aplikasi RDM bagi guru atau wali kelas oke langsung saja kita masuk ke alamat RDM yaitu localhost.2.12.03 kebetulan kami disini menggunakan RDM yang versi installer pada kolom username masukkan PIC ID atau username yang telah didaktakan pada akun kemudian dimasukkan password dari PTK atau guru tersebut kemudian set tahun ajaran dan pilih semester setelah itu klik button login oke nah ini dia teman-teman tampilan dari dashboard RDM untuk user guru pada bagian tengah itu ada keterangan full name NIP NUPTK tempat tanggal lahir dan pendidikan terakhir dari guru tersebut kemudian sebelah kiri ada menu untuk merubah foto profile dan di bawah yaitu ada tabel mata pelajaran yang diempuh oleh guru tersebut kebetulan kami disini guru atas nama Fethi Widyasari itu mengajar di kelas 5 oke jika teman-teman ingin mengganti profilnya klik edit profil edit foto kemudian di cari dimana teman-teman menyimpan foto atas PITK tersebut atas guru tersebut oke maka otomatis sudah berganti ya kemudian lanjut kita masuk ke menu penilaian nah di sebelah kiri sudah ada daftar mata pelajaran yang telah yang telah dimasukkan oleh admin RDM madrasah kemudian bu Fethi ini sebagai wali kelas mengajar materi PKN bahasa Indonesia matematika IPA IPS dan SBP jika ada nanti mata pelajaran yang belum masuk ke dalam list silahkan tambahkan pada akun admin madrasah kemudian cara meng-inputkan nilai yaitu klik mata pelajaran yang akan di-inputkan nilai kemudian pilih kelas nah pada bagian bawah sudah ada daftar nama-nama siswa yang masuk di kelas 5 kemudian di bagian atas ada menu bobot nilai pengetahuan dan nilai keterampilan silahkan teman-teman klik menu bobot terlebih dahulu dalam seminggu mata pelajaran PPN ada berapa jam nah silahkan diatur di sini kemudian pada bot penilaian jika bot penilaian 50 untuk nilai harian dan 50 untuk PAT maka silahkan tambahkan angka 5 saja ya tidak usah ditambahkan nolnya setelah bobot diatur oke saya akan menggunakan bobot harian 70 dan bobot PAT yaitu 3 ya 3 70 banding 30 kemudian di sebelah kanan terdapat nilai KKM tabel predikat nah ini KKM ini disetting dari menu admin jadi jika ada perubahan KKM silahkan atur di menu admin kemudian klik simpan oke setelah itu kita masuk ke menu kedua yaitu nilai pengetahuan oke pada nilai pengetahuan terdapat kolom nomor NISN nama jenis kelamin nilai harian nilai PAT raport dan predikat deskripsi nanti kolom-kolom yang kosong ini akan terisi ketika Bapak Ibu atau teman-teman sudah mengikut nilai harian dan PAT kita juga bisa men-sortir jika Bapak Ibu ingin tampilkan siswa berdasarkan laki-laki silahkan klik tanda panah ini yang ada di kolom L atau P ini laki-laki atau perempuan kemudian teman-teman juga bisa men-sortir nilai predikat yang terbaik dan nilai raport terbaik bisa lewat sini kemudian cara input nilai pengetahuan yaitu di sebelah ini kanan ini ada nilai harian nilai PAT dan kirim oke jika teman-teman ingin memasukkan nilai harian maka klik menu harian oke dalam menu harian sudah muncul menu lagi yaitu menu kembali nah jika klik kita kembali maka akan kembali ke tampilan pertama yaitu tampilan penilai pengetahuan oke disini ada menu tambah dan menu upload dan export ada dua cara memasukkan nilai harian yaitu dengan cara manual tambah satu persatu atau dengan cara upload menggunakan template excel kita coba terlebih dahulu menggunakan cara manual klik menu tambah kemudian nama nilai penilaian pertama materinya apa yang disampaikan misal karena PKN mengenal Pancasila oke selanjutnya kita isi berapa nilai dari masing-masing kesejahtera untuk materi mengenal Pancasila misal saya berikan 75 maaf oke semua nilai sudah terisi jika sudah silakan teman-teman klik save change oke maka nilai pertama bateri PNC sudah masuk ke dalam aplikasi jika teman-teman ingin menambahkan lagi nilai nilai pertama nilai kedua silakan klik tambah materinya mengenal UUD oke silakan dimasukkan kembali nilainya jadi jika sudah semua terisi silakan save change maka akan masuk kembali atau bertambah kolom dari nilai kedua teman-teman semua dapat edit nilai penilaian dengan cara mengklik icon yang berwarna hijau maka teman-teman bisa edit kembali misal diganti menjadi 80 oke kita simpan coba kita cek rapsan jani maulana jadi nilai 80 selanjutnya yaitu menggunakan template teman-teman bisa mengklik button yang berwarna hijau unduh template terlebih dahulu kemudian teman-teman buka template teman-teman bisa memasukkan nama PH1 materinya apa nanti bisa ditulis disini materinya tadi materi pangk kemudian nilainya berapa tinggal dimasukkan disini begitu dengan PH2 materinya apa dan sampai dengan materi 13 14 setelah itu setelah teman-teman nanti meng-input nilai teman-teman simpan lalu klik menu klik sorry klik ikon yang tanda panah ke atas ini terus dimana teman-teman menyimpan nah misalnya ini langsung klik open maka secara otomatis nilai dari tipe tersebut akan masuk ke dalam aplikasi rdm oke jika teman-teman membutuhkan nilai ini silahkan teman-teman export export ini ini dia hasil export nilai muncul langsung penilaian pertama penilaian kedua penilaian yang tadi di aplikasi tidak bisa di export jadi secara otomatis teman-teman mempunyai backup dari penginputan aplikasi nilai rdm kemudian teman-teman sekarang memasukkan nilai PAT dalam level pengetahuan oke nilai PAT bisa menggunakan dua metode yaitu metode upload dan metode manual satu persatu disini nilainya 90 80 oke jika sudah lengkap semua silahkan klik maka sudah tersimpan nilai dari PAT atau PAS dari materi TPKN atau materi pelajaran TPKN di kelas 5 jika nilai harian nilai PAT sudah lengkap dan tidak ada revisi lagi maka silahkan teman-teman klik button kirim maka nilai dari guru tersebut atau guru yang meng-input pada aplikasi rdm ini akan masuk ke admin dan juga akan masuk ke wali kelas oke lanjut kita masuk ke menu nilai keterampilan dalam menu nilai keterampilan kita atau seorang guru meng-input 3 nilai yaitu nilai portfolio nilai proyek dan tunjuk kerja baik kita masuk dulu ke menu portfolio atau penel portfolio bila penel portfolio ada dua cara juga yaitu dengan cara menambahkan secara satu per satu atau dengan upload excel kita coba terlebih dahulu untuk menambahkan satu per satu jadi kd berapa silahkan dipilih sesuaikan terus materinya misal mengenal Pancasila oke nilainya berapa silahkan di input oke jika sudah masuk semua nilainya silahkan shift change oke maka nilai kd1 sudah bertambah teman-teman juga bisa menambahkan kd2 mengenal budaya sorry kemudian shift maka akan bertambah kd kd2 ini kd2 kd1 kd2 kemudian cara yang kedua yaitu cara dengan cara mengupti blade sama seperti nilai pengetahuan tadi kemudian kita masuk ke nilai proyek nah maka disini secara otomatis akan muncul deskripsinya terampil terutama dalam mengenal budaya terampil terutama dalam mengenal budaya sangat terampil terutama dalam mengenal Pancasila secara otomatis akan masuk deskripsi di bawah jadi teman-teman tidak perlu lagi memasukkan deskripsi secara manual oke lanjut ke menu proyek tambah menu proyek materinya apa silahkan dimasukkan nilai maka akan masuk disini nilainya kemudian kita masuk nilai unjuk kerja juga sama seperti itu tadi berapa materinya apa dimasukkan nilainya silahkan klik kirim jika semua nilai sudah dikirim pengetahuan sudah dikirim nilai keterampilan dikirim maka akan muncul disini pendidikan Pancasila pengetahuan terkirim keterampilan juga terkirim oke demikian tutorial bagaimana cara meng-input nilai pada akun guru baik itu wali kelas maupun guru mafel demikian tutorial dari kami jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman yang lainnya agar bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya kurang lebihnya kami mohon maaf walakum ikum semassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh